Halo teman-teman, selamat sore Terima kasih untuk kembali bersama saya Saya sekarang mau bercerita tentang Learning Journal di hari ke-6 di tanggal 24 April ini Jadi hari ini saya mau ngebahas tentang pelan belajaran asinkronus dan juga sinkronus Yang sedang kalian lakukan sebagai calon ASN dari Kemenkes tahun 2019 Saya Retna Tia Seningwikan dari gelombang 3, kelompok 3 Mau menjelaskan tugas-tugas yang hari ini sudah dilakukan Nah tugas ini terbagi dua yaitu tugas kelompok dan juga tugas individu Untuk tugas individu kami mendapatkan tugas untuk membuat kamus tentang istilah yang mengaktualisasikan nilai-nilai aneka Selanjutnya untuk yang tugas kelompok akan dibahas tentang role play dari aktualisasi kasus yang sebelumnya menjadi tugas kelompok Nah bagaimana ceritanya? Lanjut ya Nah tugas individu ini membuat sebuah kamus istilah nilai-nilai aktualisasi dari aneka A aneka itu apa? A aneka itu adalah pertama yang A itu adalah akuntabilitas N nya nasionalisme E nya itu adalah etika publik K nya ini komitmen mutu dan A nya itu adalah anti korupsi Jadi disuruhnya adalah membuat 10 istilah yang kamu dapat dari pembelajaran masing-masing komponen tersebut Misalnya contoh untuk nilai akuntabilitas itu kan diminta 10 akan aku share beberapa istilah yang menunjukkan nilai-nilai akuntabilitas Yang pertama itu adanya akuntabel, transparan, profesionalisme, akuntabilitas eksternal, akuntabilitas interaksi, akuntabilitas struktural Selanjutnya untuk nilai nasionalisme beberapa istilah yang menunjukkan nilai-nilai nasionalisme dalam pekerjaan sebagai ASN adalah Adanya kesetaraan, gotong royong, persatuan, demokrasi, permusyawaratan, dan keadilan ekonomi Untuk contoh istilah pada etika publik ada beberapa Yaitu yang pertama adanya birokrasi, kedua etika, kode etik, plan publik, dan etika politik Selanjutnya untuk nilai istilah yang ada di komite mutu Yang pertama ada value added, value for money, best practice, kepuasan publik Selanjutnya istilah untuk di anti korupsi Adanya biaya sosial korupsi, cermin integritas, anti korupsi, buku kapita selekta, dan juga koruptor Nah istilah-istilah ini nantinya akan dikumpulkan agar kami sebagai calon ASN Aku mengelompokkan istilah-istilah ini sesuai dengan nilai-nilai aneka yang menjadi nilai-nilai dasar seorang ASN Harapannya kami mampu menerapkan perilaku dari nilai aneka di kehidupan kami sebagai ASN Selanjutnya dalam tugas kelompok kami diberi tugas untuk melakukan role play Yang dimana menggambarkan kasus kelompok yang sebelumnya ditugaskan Jadi di tugas sebelumnya kami membahas tentang permasalahan efektivitas kinerja yang menurun Yang disebabkan oleh beberapa penyebab seperti adanya absensi yang masih manual Yang kedua belum adanya inovasi dalam lingkungan kerja Lalu belum adanya evaluasi Adanya alat ukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan kinerja pegawai ataupun dari masyarakat Sehingga dari role play ini kami memutuskan untuk menunjukkan beberapa penyebab disertai dengan real contohnya Selanjutnya di akhir dari role play akan kami tunjukkan beberapa strategi yang sudah kami tuliskan di kasus sebelumnya Yang bernilaikan dan berasalikan nilai aneka Sehingga kami mencakupi segala solusi dari nilai aneka tersebut Harapannya diberikannya solusi dengan nilai aneka ini adalah Untuk tercapainya perubahan efektivitas signifikan Dan melatih kami sebagai calon ASN untuk melihat setiap perubahan situasi Dan juga permasalahan di kantor itu dengan pendekatan nilai-nilai dasar aneka Jadi solusi yang diberikan itu meliputi dari nilai-nilai aneka tersebut Sekian untuk waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih Ketemu lagi di learning journal berikutnya bersama saya Ratna Tia Seniwikan, calon ASN tahun 2019 Terima kasih